Kalau saya membaca Prabowo itu punya segala-galanya untuk membuat bangsa ini bisa jauh lebih maju kompetitif bahkan di level internasional Prabowo itu ningrat secara politik, ketua umum partai dukungan politiknya besar, jaringan politik nasional dan internasionalnya luar biasa Jadi Prabowo ini sangat powerful, betul menurut saya Saya kira lebih baik, lebih berwarna, lebih banyak masukan-masukan yang berbeda dari perspektif yang berbeda pula Selamat datang kembali di channel Sudut Pandang di segmen Foyupolitik Kita bahas yang FYP-FYP ini Tapi sebelum kita ngebahas apa yang baru Saya pengen nge-remind bahwa sekarang kita mau menjelang nih punya presiden baru 20 Oktober nanti bakal disahkan atau dilantik Nah sosok dari Prabowo Subianto ini ada banyak kemudian yang mengomentari Pihak luar dan juga beberapa lawan politik Merasa khawatir gitu, Prabowo kan dari militer Nanti mimpin Indonesia bakal kaku juga gak sih? Itu udah kejawab sama Prabowo sendiri ya Kalau saya militer saya akan kudeta aja udah kalau pengen jadi presiden Buktinya saya gak melakukan itu, saya ikuti aturan demokrasi Ikut memilu 4 kali Kalau saya membaca Prabowo itu punya segala-galanya Untuk membuat bangsa ini bisa jauh lebih maju Kompetitif bahkan di level internasional Prabowo itu ningrat secara politik Ketua umum partai Dukungan politiknya besar Jaringan politik nasional dan internasionalnya luar biasa Jadi Prabowo ini sangat powerful betul menurut saya Kualitas kepemimpinan juga oke Kalau saya lihat kan pengetahuannya juga oke gitu loh Betul Jadi dia lengkap ini ya Agak ya tidak terlengkap Jangan kita bandingkan dengan Bung Karno ya Atau katakanlah dengan Soeharto Tapi kalau kita bandingkan dengan rata-rata presiden yang lain Dia ini cukup lengkap gitu loh Nah sehingga kita mengharapkan ada hal-hal yang baru Yang bisa dilakukan Sehingga dengan standarnya apa Perdomannya apa Tolok ukurnya apa Ya itu tadi Nasib rakyat ini berubah Bagaimana orang Madura yang sekarang sudah Berduyun-duyun jual kelontong Pakaian kelontong itu bisa Mereka berubah kan gitu Jadi Kalau negara maju Yang kita menjadikan contoh Mengatasi kemiskinan itu Cina Jinping itu sangat berhasil Dianggap untuk mengatasi kemiskinan di negaranya Iya kan Walaupun dia negara komunis Dalam hal itu saya setuju Mungkin Perdebatan kita memang Jangan lagi terlampau ideologis ya Di negara ini Ideologis dalam arti Kan kita tidak lagi berdebat Warna kucing itu apa Yang penting kucing itu bisa nangkap tikus Siapapun yang menjadi pemimpin di negara ini Warna politiknya apa Partainya apa Udah lah Selesaikan itu Yang penting Bagaimana problem kebangsaan kita selesai Yang paling ditunggu kan bagaimana Di bidang ekonomi Pertumbuhan itu bukan hanya disana Tapi disini kata orang desa itu Kalau di kota-kota itu banyak proyek-proyek yang fantastis bisa selesai Bisa menumbuhkan kanan kini prospek ekonomi Kenapa di daerah-daerah tidak bisa dilakukan Kan itu penting Makanya ini sebenarnya adalah satu potret Kalau ini bisa dilakukan Desa-desa berkembang Daerah-daerah berkembang Waduh udah lah Kita ini cukup kompetitif Minimal kita secara perlahan Mengurangi ketergantungan dengan pihak luar Minimal tak lagi info beras Itu kan menarik Menarik nih statement dari Adi Prayetno Tentang sosok dari Prabowo Itu memang se-powerful itu Sosok dari Prabowo Subianto Jadi ada harapan besar Dengan kepemimpinan Prabowo ini Langkah-langkah menuju Indonesia lebih baik 2045 Indonesia emas Itu bukan cuma angan-angan gitu Dipimpin oleh orang yang tepat Dengan power segini besar Dan kita tentu dengan power ini Kita yakin Prabowo mampu begitu Amin ya Kita amin nih semuanya Semoga kita dibawa ke arah Menuju Indonesia yang lebih Lebih besar Lebih makmur gitu teman-teman Ngomongin soal Prabowo Ada yang menarik nih di acara GP Ansor kemarin Ketika ketua umum PBNU Menyampaikan sambutan Dan tiba waktunya Menyapakah Polri Dan Panglima TNI Itu namanya disingkat Dan singkatannya Itu jadi nama yang lain Nama yang lain itu siapa Coba kita cek videonya aja deh Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang hadir Ada Pak Bahlil Adalia Ada Pak Suara Sobun Warfa Ada Pak Budiari Ada Pak Yakut Holkomas Kepala Kepala Kepulisan RI Dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Pak LS Prabowo Dan Pak A Subianto Saya kira ini pasangan yang termasuk Di antara Tanda-tanda zaman Menarik nih Candaan Gus Yahya Soal nama Kapolri Dan nama Panglima TNI Yang ketika disingkat Itu jadi namanya Pak Prabowo Kapolri namanya LS Prabowo ya disingkat Dan kemudian Panglima TNI nya disingkat Jadi A Subianto Prabowo Subianto Nama Presiden terpilih kita Bisa aja nih Gus Yahya ngejok ya Bercanda gitu Ada satu cerita yang mungkin Bapak-bapak tidak mungkin dengar dari orang lain Pada tugas yang ketiga kali Mungkin Bapakmu ingat Saya tanya Karena Bang Saya yang masuk sektor lah Bang Saya bilang begini Suara Pak Dek Prabowo Waktu itu saya panggil adik Dek Prabowo Ada apa lagi kamu Sakek-capek datang ke timur-timur ini Kamu sudah mantunya Pak Harto Kok masih mau capek-capek Mengambil sipo Cukur sekedar operasi Kamu hongkang-hongkang Kaki saja di Jakarta Beres kok punya masa depan Itu ungkapan saya Apa jawaban seorang Prabowo Bang Saya ingin berprestasi sendiri Tidak akan pernah Bapak-Bapak Dengar cerita ini Hal-hal yang pada masa-masa tertentu Dan Orang bilang ada lagi Masih bilang Pak tapi kan Pak Prabowo itu kan Mantunya Presiden Pak jadi pasti hebat Saya bilang betul itu Tidak ada yang menyantar bahwa Pak Prabowo itu mantunya Presiden Perlu kamu ingat Sebelum jadi mantu Dia sudah hebat Coba kita baca Berapa komen dari Presiden ya Karena hebat diincar jadi mantu Ya maklum Setiap orang tua itu Pengen anaknya dipinang Oleh mantu terbaik Kan gitu ya kan Jadi emang karena Kualitas dari Prabowo Muda itu Membuat Pak Harto Masuk juga nih barang Bukan barang manusia tapi ya Gitu kan Kepincu juga Akhirnya Buditi Soeharto Dipinang oleh Pak Prabowo Diizinkan oleh Oleh Pak Harto Ya kan Akun asli orang Karena hebat Maka diincar Buditi Ya berarti Oh yang ini ceritanya beda Buditi ya mengincar ya Biasanya kan Tentara-tentara gitu kan Emang menarik Cewek-cewek buat ini Mendekat Jusuf No Limit Pada waktu itu Saya lahir di era Para negarawan yang hebat Salam hormat untuk Bapak Jendral Oke Iis wartawan Tambah Pak Hebat Cerdas dan ganteng Boleh 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 Jadi emang ini Menceritakan Rekan dari Pak Prabowo Waktu itu Yang mempertanyakan beliau Maju ke Perang Timur-Timur ya Kenapa gitu Karena posisinya Udah mentereng banget Waktu itu Apalagi ditambah lagi Statusnya sebagai Mantu Dari Presiden Suharto Gak usah lah Ngambil risiko yang Menyakut nyawa Perang gitu Nah itu Statement dari Pak Prabowo Yang bikin kita tersengang nih Saya pingin Saya berprestasi Dan dikenal Masyarakat Indonesia Itu bukan cuman soal Status sebagai Menantu Dari Suharto Atau mungkin Saya yang berasal Dari keluarga Berada Misalkan Tapi Prabowo Ingin dikenal Sebagai orang Yang memang Punya kualitas Berprestasi Begitu teman-teman Kemudian Dan Yang kedua Adalah Oke Stop dulu Ini adalah Video Dari Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani Yang Mengomentari Tentang Koni Rahakundini Bakri Itu Di satu Waktu Koni Ini Kalau teman-teman Suka Nonton Video di Youtube Atau TikTok Atau Social Media Yang lain Koni ini Cukup Cukup Vokal Kepada Gibran Jokowi Dan Prabowo Cukup Meresahkan Kalau kata Gibran Sama levelnya Sama Hasto Koni ini Cukup Vokal Suka Mengincar Gibran Dan seterusnya Dan seterusnya Nah ini Rusan Ruslani Menceritakan Kepada Wartawan Waktu itu Kalau Koni ini Juga minta izin Buat bisa masuk Ke kubut TKN Hei Coba kita lanjutkan Sebelum pulang Sebelum pulang Koni Bicara ke saya Bicara Berdua Intinya Beliau ternyata Ingin Menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Permintaan Beliau Atau Wamen Tapi lebih Pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri Saya bilang Bu Itu bukan Domain saya Tapi Kalau ibu bekerja Ibu ke Pak Prabowo Mungkin ada penilaian lain Itu prioritas Pak Prabowo Silahkan disampaikan Ke beliau Jadi Itu Apa Keinginan dari Ibu Koni Yang disampaikan Saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Ditelepon Sama ketua Tim media Pak Prabowo Kemudian Bilang Apa Bu Koni ini Mau ketemu Karena mau join Sekalian mau Ada aspirasi Ya orang Kalau mau join Mas Kiri bilang Enggak Ya oke Ya boleh aja Datangnya kantor Datang kantor saya Emang betul Bilang mau gabung Tapi beliau bingung Beliau bilang Saya udah Ngejelak-jelekin Mas Gibran Dan juga Pak Jokowi Sebab Yaudah Ibu Kompo join Ya inilah Deklarasi aja Bantu kita Dan saya sempat Ngomong ke Mas Gibran Saya sempat Ngomong ke Mas Gibran Mas Ini ada bukannya Gitu Mau banteng Oh iya Boleh saja Mas Gibran Langsung bilang Oke Tanpa hesitation Maksud tanpa ragu Oke Walaupun dia tahu Ngerang saya Saya bilang Hebat-mas Gibran Saya ngomong Apa adanya Bagus 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 Jadi bukoni Ingin Apa Ingin Menyatakan Untuk Mau join Oh iya Orang saya Kenal Jadi bukan Pak Dubas Yang Mempersuasi Bukoni Enggak Orang Nggak kenal Beliau datang ke kantor saya Dari urutan ininya Kalau saya mau Mengajak Saya dong Yang ketemu Saya dong Minta ketemu Mungkin enggak Saya ngajak Saya manggil Bukoni Mungkin enggak Logikanya itu ya dulu Dan bukan di tempat netral Di tempat anda ya Di kantor saya Kantor pribadi saya Oke Jadi satu persatu Yang kemarin Oposisi Itu Ini ya Sebetulnya Kemudian di satu waktu Satu titik itu Pengen gabung juga Ini bahkan Sebelum Sebelum ini ya Sebelum Pilpres gitu Masa kampanye Ada cerita Koni Bakri ini Pengen gabung juga nih Di tim TKN Ya Prabowo Gibran Dan karena Secara sejarah Cukup nyelekit Komentar-komentar Koni Bakri ini Kepada Gibran Jadi dia Sebenarnya mikir juga Waduh Ini Gibran Sering saya jelek-jelekin nih Ya masa Saya tiba-tiba Minta kerjaan gitu Minta posisi Di tim kampanyenya gitu Nah ini Ketika Ruslan-Ruslani Menanyakan ke Gibran Mas Gibran nih Ada yang mau gabung Tapi orangnya ini nih Orang yang pernah Menjelek-jelekan Atau sering menjelek-jelekan Mas Gibran Respon dari Gibran nih Yang bikin kita tercengang juga nih Gak apa-apa Gak apa-apa Legawa sekali ya Gibran Raka Buming Raka Nah video terakhir nih Tentang Mas Gibran juga Video tentang Respon Gibran Raka Buming Raka Tentang fenomena PDIP Yang suaranya turun Ini komentar Gibran Kayak gimana ya Ya saya kira Lebih baik Lebih berwarna Lebih banyak Masukan-masukan yang Mas Kalau suara PDIP turun Gimana ya Saya kira lebih baik Wah ini Coba kita ulangin ya Ya saya kira Lebih baik Lebih berwarna Lebih banyak Masukan-masukan yang berbeda Dari perspektif Yang berbeda pula Anjloknya Perolehan Kursi PDIP Di DPRD Solo Ini direspon Atau dikomentarin nih Kalau Gibran Raka Buming Raka Kursi PDIP Kursi PDIP Yang turun Kursi PDIP Masih dari 30 ke 20 Tanggapan dari Maduga Tidak ada tanggapan Saya kira Saya tidak perlu Menanggapi ya Mas Kalau ini Tartainya kan Sekarang lebih berwarna Lebih banyak Kalau dari Mas Gibran Ya saya kira Lebih baik Lebih berwarna Lebih banyak Masukan-masukan Yang berbeda Dari perspektif Yang berbeda pula Jadi Tidak cuman Dikuasain oleh Satu partai aja Itu jadi mayoritas Ya kan Perlu masukkan Dari partai-partai Yang lain juga dong Ya kan Ya kan Oke Segitu dulu Video kali ini Kita ketemu lagi Di VU Politik Video-video selanjutnya Oke Saya Abdul Salam Video-video selanjutnya